Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video ini akan saya jelaskan cara membuat grup di telegram Kalau Anda punya bisnis yang berkenaan dengan mengelola banyak orang Maka sudah menjadi satu keharusan bahwa Anda bisa mengelola sebuah grup di telegram Karena grup di telegram ini jauh lebih mumpuni dibandingkan grup di dalam WA atau WhatsApp Langkahnya Anda klik tanda tiga baris di atas ini Kemudian Anda klik grup baru Dan selanjutnya di kolom ini Anda ketik nama atau username orang terdekat Tambahkan dulu satu orang ke dalam grup yang akan Anda buat Kemudian Anda klik tanda panah ke kanan ini Dan beri nama grup Anda misalnya membangun jaringan Boleh Anda tambahkan picture-nya dari sekarang Tinggal Anda klik kemudian Anda unggah dari galeri Atau Anda tambahkan kemudian Jangan lupa Anda klik tanda checklist ini Grup Anda sudah tampil Dan Anda bisa baca kelebihan-kelebihan grup di telegram Di antaranya bisa memuat sampai 200 ribu anggota Sekarang ini di WhatsApp hanya bisa menampung 256 orang Kemudian Anda atur grup ini mau publik atau mau privat Bedanya adalah kalau publik maka grup Anda bisa ditemukan oleh siapapun di menu cari Kalau privat maka hanya orang yang Anda gabungkan atau orang yang mendapatkan URL linknya saja yang bisa menemukan grup Anda Untuk setting privat atau publiknya Anda klik judul grup Anda Kemudian Anda klik gambar pensil ini Kemudian Anda klik tipe group Secara default grupnya tersetting privat Kalau Anda ingin membuat grup ini jadi publik Anda klik publik Kemudian Anda beri nama tautan URL-nya Misalnya jaringan hebat Nah ini jaringan hebat tersedia Jika Anda akan menggunakan URL-nya seperti ini Maka Anda klik tanda centang di kanan atas Grup Anda sekarang titulnya sudah publik Kemudian ada setting Anggota di grup Anda ini nantinya boleh melakukan apa saja Jangan di klik izinnya Mereka boleh kirim pesan Kalau tidak Anda matikan Kalau boleh Anda hidupkan Mereka boleh kirim media Kalau boleh Anda hidupkan Kalau tidak boleh Anda matikan Boleh kirim gif atau stiker Kalau boleh Anda hidupkan Apakah mereka boleh kirim calling Kalau tidak boleh Anda matikan Kalau boleh Anda hidupkan Apa mereka boleh mengirimkan tautan Sama ini Kalau boleh dihidupkan Kalau tidak boleh dimatikan Mereka bisa menambahkan anggota Dihidupkan atau dimatikan Mereka boleh menyematkan pesan Kalau boleh dihidupkan Kalau tidak boleh dimatikan Ini settingan izinnya Dan jangan lupa setelah selesai Anda klik tanda checklist di kanan atas Dan yang berikutnya adalah Cara menambahkan admin Klik admin Kemudian klik tambah admin Kalau datanya tidak muncul di sini Anda klik menu cari Kemudian Anda ketik nama atau username-nya Siapa yang akan Anda tambahkan Misalnya saya akan menambahkan Deden Lajuwardi ini sebagai admin Admin ini berhak mengubah Infogroup, menghapus pesan Dan sebagainya Kalau dia mau dikasih hak sepenuhnya Maka ini pun dihidupkan Tambahkan admin baru Setelah selesai Anda klik tanda checklist di kanan atas ini Admin sudah tertambahkan Yang berikutnya Cara menambahkan anggota ke dalam grup Anda Jadi ada dua cara menambahkan anggota ke dalam grup Yaitu dengan menambahkan Atau dengan mempromosikan URL grup Anda Kita lihat contoh cara menambahkan Anda klik anggota Kemudian klik tambah anggota Anda lihat siapa saja yang mau Anda tambahkan Bisa Anda tambahkan satu-satu seperti ini Atau sekaligus Anda tambahkan Tinggal Anda klik orang-orang yang Anda tambahkan Dan ketika selesai Klik tanda checklist di kanan bawah ini Terima kasih Selamat mencoba Jangan lupa Anda like Anda subscribe Dan silakan Anda bertanya Di menu komen Jika ada hal-hal yang belum jelas Bilahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh